Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Gijau semua masih bersama saya di channel Kanga dipantau channel yang membahas informasi seputar bila burung salam satu hobi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu burung yang menurut saya seistimewa yang sebelumnya belum pernah sama sekali kita bahas memiliki postur yang hampir mirip dengan mentok atau bebek ya Nah kalau saya sebutkan seperti itu pasti teman-teman semua sudah pada tahu yaitu mengenai burung belipis disini nanti kita akan membahasnya atau kita akan kupas tuntas mengenai burung belipis mulai dari harga kemudian pijauannya jenisnya dan lain sebagainya makanya tetap stay terus di channel Kang Aripantau jangan lupa untuk tinggalkan like komentar ataupun subscribe Oke langsung saja kita akan membahasnya mengenai burung belipis ya mungkin di mata Sobat Gijau semua burung belipis ini tidak terkesan istimewa atau terlihat istimewa namun jangan salah ya asal Sobat Gijau semua tahu bahwasannya burung belipis ini selain cocok untuk dijadikan burung koleksi atau dijadikan sebagai bahan penangkaran burung belipis juga memiliki keistimewaan lainnya yaitu dari segi kicauannya seperti apa sih keunikan-keunikan yang ada pada burung belipis atau keistimewaan yang ada pada burung belipis Mari saja kita simak videonya Oke langsung saja mengenai habitat daripada burung belipis ya habitat daripada burung belipis ini sudah ketara banget atau ketahuan banget bahwa burung yang memiliki kaki mirip dengan pepe atau mentok yaitu sering menghabiskan waktunya di rawa-rawa atau di tempat-tempat yang berdekatan dengan air karena untuk makanan sendiri ini lebih banyak ditemukan di air daripada di darat namun bukan berarti burung belipis ini tidak memakan sejenis burung belipis serangga tetap saja burung belipis juga doyan serangga kemudian mengenai jenis daripada burung belipis ini sebetulnya ada banyak banget namun yang biasa kita temui di Indonesia ini ada dua jenis yaitu untuk yang pertama belipis kembang dan kemudian untuk yang kedua yaitu belipis batu namun dari keduanya ini yang paling laku atau yang sering dicari yaitu belipis kembang nah hal itu memang bukan tanpa alasan alasannya karena burung belipis kembang ini memiliki corak warna bulu yang cukup menarik cukup kontras daripada burung belipis batu alasan lainnya kenapa burung belipis kembang ini paling dicari karena diantara kedua jenis burung tersebut ini yang memiliki suara bagus atau kicuan bagus yaitu belipis kembang kemudian mengenai makanan yang dikonsumsi oleh burung belipis kembang atau jenis burung belipis lainnya antara lain ikan, kata, kemudian serangga dan bahkan jika kita pelihara sejak usia anakan burung belipis juga bisa memakan fur dan jenis makanan lainnya intinya burung belipis ini mudah dalam perawatan namun meskipun seperti itu tetap saja kita harus haspada karena pada dasarnya ketika burung sudah dipelihara memiliki daya tahan tubuh tidak seperti ketika di alam ada pun mengenai harganya sendiri, saya sendiri kurang paham ya atau mungkin dari teman-teman semua ini ada yang tahu harga daripada burung belipis untuk satu pasang kemudian satu ekornya jantan dan betinanya dihargai di pasaran dengan harga berapa boleh ditulis di kolom komentar tapi yang pasti menurut saya dari spesifikasinya saya kira lebih mahal yang belipis kembang daripada burung belipis batu kemudian fakta-fakta mengenai burung belipis ini yang ternyata burung belipis ini juga bisa terbang jauh selain itu fakta selanjutnya mengenai burung belipis bisa jinak dan mudah untuk dikembang diakan fakta lain mengenai burung belipis yang ternyata suara daripada burung belipis kembang khususnya ya sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai pemasteran murai batu kasar ataupun cuca hijau intinya suara yang dikeluarkan oleh burung belipis kembang ini tidak kalah dengan burung masteran handle lainnya suaranya tuh unik ya jadi kalau teman-teman semua pernah dengar mainan bbbn yang dipencet itu ya nah suara yang dikeluarkan burung belipis kembang itu hampir mirip-mirip dengan itu kemudian ada semacam tembakan dengan sipip yang lumayan rapat serta tajam dan itu menurut saya sangat cocok sekali untuk dijadikan burung pemasteran nah agar lengkap video ini disini saya akan berikan sedikit contoh picuan daripada burung belipis kembang kacor jadi seperti itulah ulasan sedikit mengenai burung belipis memiliki postur tubuh hampir mirip dengan bebek namun bersuara istimewa oke cukup sampai disini dulu untuk pembahasan burung belipis kembang kali ini semoga video kali ini bermanfaat terima kasih untuk semuanya selamat beragakitas kembali salam satu hobi selamat menikmati